Intro Halo teman-teman kembali lagi di channelnya Filsafalah Kali ini gue lagi di Singapura dan gue lagi pengen pergi ke Malaysia ke Kuala Lumpur ya Ini gue lagi ada di stasiun MRT Kranji Nah disini gue gak pake bus yang langsung dari Singapura ke Kuala Lumpur Tapi gue pengen naik dulu ke Johor ya Jadi dari Johor baru kita naik bus yang ke Kuala Lumpur So jadi disini lumayan agak lumayan rame Karena ini ada cara lain yang lebih irit yang lebih murah Jadi kita pertama mulai dari stasiun MRT itu naik ke Swaylink busnya Itu keperbatasan ke Johor baru nanti dari Johor baru kita mau langsung pergi ke Kuala Lumpur Caranya bagaimana gue belum beli tiket kita pengen beli tiketnya dulu nih Nah ini busnya namanya CW1 ya Dari Kranji ke Johor baru ini harganya Pake 6an jaling itu 1,98 Pake visa 2 dolar Pake cash 2,60 Ini kita udah nyaman di busnya nih Kita udah naik busnya CW1 Yang ke arah GbR Game Tadi kita pake cash GbR 5,2 ya Ada operasinya kita gak terlalu rame ya Tapi kayaknya setiap 5 menit ya Setiap 5 menit kayaknya ada nih Paling melambat 9 menit Kalau 5-5 menit pasti ada Ini udah masuk ke uplan check pointnya Ini udah uplan check pointnya Oke kita disini baru Ini tadi kita udah ke LBI Garasi Ini jadi kita pake enterin ke Peswail Link ya Ini yang ke arah Johor Ini busnya Nah itu kalau yang ke arah 170X Tadi ke arah sana tuh Ke arah sana ya Ini kita disini Ini di Woodland Checkpoint Kita udah beli tiket ya Beli tiketnya di bus pengen ke sini Di station Kranji Yang arti ini dapet tiketnya yang kuning ya Kita pake cash GbR yang pertama Yang sama 1 Nanti kita tunjukin kartunya lagi Kita tunjukin tiketnya lagi ke driver busnya Itu yang 170X ke Lartin Tapi kalau yang 170X ke GbS Ini udah datang busnya Si gak boleh ya Lalu lagi ngebrang ya Lalu lagi ngebrang Singapura ya Ini ngebrang antara Singapura ke Malaysia ke Johoran Ini seangnya Yang ini udah masuk ke apnea busnya Ini udah masuk ke apnea busnya kita turun kita ke jadil sentral dari generasi ini generasi check time nya ini pertama kalinya kita ke Johor Baru ada apa disini kita juga belum tahu jadi kita pengen eksplorasi larkinnya dimana juga kita gak tau terminal busnya dimana kita gak belum tahu ini karal jadil sentral dan pusat pokoknya sepeda info teman teman tadi ini dari terminal stasiun Amartikanji sampai sini itu hanya sekitar 25 menit aja tadi 14.35 sekarang jam 15 kurang lebih dekat ya kalau kalian gak tau kira-kira berapa lama atau berapa aja itu dekat banget ini ke larkin sentral kesini terminal bus kita masuk ke JB sentral yang nomor 13 jadi dari jadil sentral itu gak ada langsung ke volunteer teman teman jadi kita ke larkin dulu jadi kita dari atas ya kita ke bawah ini teman abisnya kita ke larkin sentral itu yang nomor 13 nah ini kita namanya ini tadi kita bayar di atas ya karena kita gak pakai kartu sebenarnya kartu bisa pakai di loketnya tapi kita gak pakai loket jadi kita beli aja langsung di atas bus 1,8 ringgit per orang larkin sentral baru turun ya dari busnya dari jam 4 sekarang 16.40an jadi sekitar 14.50 tadi agak mecut soalnya jadi nanti kita pengen beli tiket dulu ke arah ke Waluepur tapi kita belum tahu yang mana nanti kita coba lihat tiket yang mana nah itu kayaknya lagian bus antar kotanya di situ semua itu ada tuh antar tiketnya di situ ya antar tiketnya di sini temen-temen jadi ke Kuala Lumpur itu di tiket di loket nomor 6 tadi gue udah beli tiket tiketnya ini dapetnya yang jam 7.30 karena penuh ya yang jam 5.30 udah penuh jadi resikonya beli on the spot adalah loan habisan tiket terdekat jadi terdekat 3.30 dan harganya pun kita gak bursah milih ya karena yang adanya yang terdekat itu 7.30 itu harganya 50 ringgitan jadi seharga 50,50 sebenernya tambah peransu jadi 50 sekian cent 91 lah kalau gak salah jadi disini gue dapet harga tiketnya 50 sebenernya ada yang 30 sejumlah yang 30 jadi pas beli on the udah habis ya jadi memang sebaiknya sih kalau udah tahu kita beli on the line dulu yang penting jangan sampai perkiraan waktunya jangan sampai salah jadi karena kita gak tahu dari jb center keluarganya itu berapa lama kita gak tahu jadi kita beli on the spot ternyata yang merah udah gak ada ya sore-sore jadi antaranya oke teman-teman kita linting lihat disini 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 kita naiknya kita naiknya sini ada ini udah jam 9 malam biasanya terlambatnya lumayan parah 9.30 atau 9.30 lah kalau nunggu ini perkara nyanya semua bus terlambat ya kayaknya ada perkepacatan di perjalanan kesininya ini kita pakai QD lagi 5 express jadi harusnya 7.30 sekarang 4 jam 9 lewat bagusnya ya ini udah lima ini harusnya peningkangnya tadi ada ini ya ada alimian bar carawel karena biasanya memang kita dapat di mengerjakan karena nomor 1 tadi udah keisian ini promosinya agak besar ini lumayan besar besar-besar nomor 8 yang sehari-seh